F-59 tahun harus meregang nyawa di tangan anaknya sendiri pada Jumat 24 Juni 2022 di Desa Pinangsebatan, Kecamatan Namang, Bangka Tengah. Dimana saat rekonstruksi pembunuhan berlangsung di halaman Maplores, Bangka Tengah pada Senin 27 Juni kemarin, terungkap bahwa JM menghabisi ibu kandungnya sendiri sehabis pulang dari Tolok Bayur dalam kondisi pengaruh minuman keras. Saat tiba di rumah, JM langsung menghabisi nyawa ibunya dengan cara menutup hidung korban hingga tewas di tempat dan membuka celana korban. Tidak hanya itu, setelah melakukan aksinya, JM juga merusak jendela bagian rumah agar terlihat seakan ibunya dibunuh dan diperkosa oleh pencuri. Perdirinya juga melaporkan kepada tetangga bahwa ibunya ditemukan meninggal dunia akibat pencurian dan pemerkosaan, guna menutupi perbuatan keji tersangka kepada ibunya. Namun sayang, dalam waktu 12 jam, Satuan Reskrim Polores Bangka Tengah berhasil mengungkap kasus tersebut dan menangkap tersangka JM. Yang tidak lain adalah ibu kandung pelaku sendiri, pekerjaan swasta dan saudara JM ini juga pekerjaan swasta. Dari hasil penyidikan dan olah TKP yang dilakukan oleh penyidik Satuan Reskrim Polores Bangka Tengah, dalam waktu yang sangat cepat sekali dan sangat responsif, dapat mengungkap kejadian tindak binana tersebut tetap mengamankan seorang pelaku yang berinisial JM yang ada di belakang saya, berusia 31 tahun. Dan mengamankan sejumlah alat bukti, yaitu uang senilai Rp1.950.000, kurang lebih. Dan sejumlah perhiasan yang diduga adalah milik daripada korban, Ibu Nda Almarhum, Ibu Pauciah ini, sebuah sepeda motor Yamaha Mio Sol yang digunakan oleh saudara JM ini. Akibat perbuatannya, saat ini JM masih mendekam di ruang tahanan Mapolores Bangka Tengah dan diancam pasal 340 KUHP, subsidiar 338 KUHP, atau pasal 44 ayat 1, subsidiar ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23. tahun 2004 dengan ancaman hukuman mati atau kurungan penjara selama 20 tahun. Terima kasih. 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 Terima kasih.